Intro Halo saudara, senang sekali saya Melissa Gendeseri dapat menemani Anda dalam program Bincang Sehat. Saudara kanker payudara menjadi momok menakutkan bagi semua wanita. Tidak jarang wanita merasa khawatir dan cemas akan bentuk payudara setelah pengobatan. Nah rekonstruksi payudara atau breast reconstruction merupakan prosedur bedah untuk membantu mengembalikan bentuk payudara. Umumnya dilakukan oleh penyintas kanker payudara setelah menjalani operasi mastektomi atau pengangkatan kanker. Nah lantas seperti apa rekonstruksi payudara terkini dan apakah bentuk estetik dan sensitif payudara baru sama seperti payudara sebelumnya? Kita akan bahas selama 30 menit depan hanya di Bincang Sehat. Ya untuk membahasnya saya sudah kedatangan Narasumber, Dr. Sonar Soni Panigoro, selaku cermin dari Eka Cipta Wijaya Cancer Center, Eka Hospital Group. Sebagai informasi beliau menapatkan studi spesialis bedah pada program pendidikan dokter spesialis FKUI pada tahun 1992. Halo apa kabar dokter? Baik, Mbak Melisa. Terima kasih sudah hadir hari ini ya. Dan saya juga kedatangan dokter Muhammad Rahadian Ramadan, selaku konsultan bedah mikrorekonstruksi dan onkoplasty dari Eka Hospital BSD. Beliau merupakan konsultan bedah plastik rekonstruksi dan estetik dengan subspesialisasi bidang bedah mikrorekonstruksi dan onkoplasty. Halo apa kabar dokter? Halo Mbak Melisa. Dokter Rian saya panggil ya dokter ya. Terima kasih banyak. Supaya lebih akrab hari ini kita mau ngobrol seputar rekonstruksi payudara begitu ya. Saya ke dokter Sonar terlebih dahulu. Dokter Sonar kan sangat pakar dan juga bidang bedah onkologi dan tercatat sebagai staff di divisi bedah onkologi Departemen Ilmu Bedah, FKUI, RSCM begitu ya dok ya. Menurut dokter apa sih kemudian yang diperlukan ketika seorang pasien sudah ditahui di diagnosa mengenai kanker payudara? Ahli bedah kanker seperti apa kemudian yang harus dipilih kemudian? Ya tentunya kalau kita bicara mengenai ahli bedah kanker apa ya tentunya yang mempunyai pertama mempunyai dasar pendidikan yang baik. Diketahui dari apa tentunya dari institusinya. Kemudian yang kedua tentunya pengalaman tentunya akan berbeda tentunya dengan pengalaman yang masih sedikit. Yang ketiga tentunya prestasinya. Jadi itu dibuktikan dengan tentunya pengalaman atau juga kasus-kasus yang sudah dikerjakan dan kemudian akhirnya berita ataupun apa namanya ke pengakuan itu juga dari tentunya dari pasien akan terlihat gitu kan bagaimana populasi pasien yang datang ke sana. Oke itu dari dokternya kemudian. Kalau dari rumah sakitnya kita harus memilih rumah sakit yang memiliki breast cancer center kemudian. Ini pentingnya seperti apa dokter? Ya jadi kita ketuai bahwa penanganan kanker pada umumnya dan khususnya kanker paludara itu membutuhkan tim yang kuat. Dan tim yang kuat itu tentunya harus difasilirkan selain dari SDM yang nomor satu tapi juga fasilitas. Nah jadi kalau ditanya fasilitas rumah sakit apa yang tentunya yang terlengkap. Mulai dari itu dari diagnosis untuk mendeteksi untuk pengobatannya sampai tentunya full up yang cukup baik. Oke baik dokter bicara mengenai tim tadi kemudian yang bekerja ya. Boleh dibagikan sedikit kepada saudara di rumah. Alurnya seperti apa sih dokter ketika terdiagnosis kemudian datangnya ke dokter bedah kanker lalu berikutnya nanti kemana begitu dokter? Ya jadi seperti yang saya sampaikan tadi tim itu kan macam-macam dokternya maupun tenaga kesehatan yang lain. Jadi misalnya datang sekarang sudah didiagnosis dia kanker paludara tentunya karena kanker paludara kanker padat utamanya adalah pembedahan. Nah setelah pembedahan juga ada macam-macam nih pembedahan itu tadi yang disampaikan nanti mungkin oleh dokter Ian apakah perlu tidak untuk rekonstruksi? Itu sudah ada satu apa namanya tenaga yang lain. Nah sekarang untuk kankernya sendiri juga butuh apakah misalnya harus dilakukan penyinaran, dilakukan pemberian obat kemoterapi, hormonal dan juga mungkin tadi rehabilitasi. Nah itu semua mempunyai tenaga-tenaga kesehatan yang memang harus terpadu dalam satu fasilitas kesehatan yang baik. Oke baik jadi langkah-langkahnya memang tadi diperlukan satu tim untuk bisa tahu kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Tadi sempat disebutkan setelah mungkin pengangkatan kankernya yang menjadi penting ini rekonstruksi paludara begitu ya. Saya ke dokter Ian ya dokter Sanar ya karena ini ahlinya begitu ya. Dokter Ian ini sendiri pernah menjalani beberapa pelatihan fellowship di bidang rekonstruktif mikrosurgery di berbagai negara ya. Termasuk salah satunya di Brussels Breast Surgery Fellowship di UC Brazil. Baik dokter, boleh diceritakan sedikit rekonstruksi paludara ini pentingnya seperti apa lalu kegiatan seperti apa sebetulnya dokter? Baik jadi dengan dokter saya, seandainya guru saya juga waktu di pendidikan, rekonstruksi itu penting bagaimana untuk pasien. Karena simbolnya adalah ketika pasien bangun beliau tidak merasa dimutilasi, tanda kutip ya. Tentunya kita penting sekali ya, kanker-kanker dibuang tapi ternyata ada aspek lain di pasien itu yang ternyata juga penting. Mungkin jarang sekali kalau di Indonesia ini mungkin kita perhatikan yaitu quality of life. Survival oke itu pasti untuk pasien dari kansernya tapi quality of life itu penting juga kita perhatikan. Nah tentunya itu bisa dicapai dengan cara rekonstruksi gitu. Jadi itu sangat penting sekali pasien mengetahui apa opsi yang dipunya untuk diagnosis kanser. Kan banyak diagnosis kanser nanti dokter Sonor menjelaskan lebih detail apa saja dan opsi rekonstruksinya jika ada, jika dibutuhkan. Baik, seberapa jauh sih pasien kemudian bisa ikut menentukan tadi pilihan dari opsi-opsi yang ada? Ya baik, jadi kalau saya boleh sampaikan kadang-kadang pasien datang ke dokter itu ada beberapa macam tipe komunikasi ya. Ada yang namanya itu paternalistik, jadi Bapak Ibu langsung treatment A, B, C, D, E tanpa diberikan opsi. Ada juga dokter yang memberikan informasi secara lengkap tapi tidak mengajak pasiennya untuk memberi keputusan. Berdialog tetap tapi mengajak memberi keputusan bersama. Nah yang saya ingin angkat di sini adalah namanya shared decision making. Jadi apa itu? Dokter memberikan opsi treatment dari A sampai Z sesuai dengan penyakitnya dengan evidence based tentunya ya. Dengan keilmuan terbaru, terkini. Namun pasien juga memberikan keinginannya. Jadi ikut memberikan keputusan yang bersama sehingga nanti bertemu namanya sweet spot ya. Jadi di tengah sehingga itu akan jadi lebih baik pada kedepannya untuk treatmentnya. Pasien tidak misalnya akan datang kontrol tepat waktu, akan datang kemoterapi, radias tepat waktu dan lain sebagainya. Karena pasien diajak berdiskusi untuk treatment planningnya. Saya rasa itu yang ingin saya angkat. Baik, baik. Karena tadi seperti kata dokterian, quality of life tadi menjadi penting ya. Bagaimana treatmentnya bisa dilakukan dengan baik. Nantinya ke depannya ternyata berpengaruh juga tuh bagaimana dia tepat waktu untuk merawatan. Dan pasti tadi percaya dirinya dan lain sebagainya bisa terangkat begitu ya dokteriannya. Ada berapa pilihan rekonstruksi payudara saat ini? Baik, saya sampaikan jadi secara garis besar ada dua. Pertama menggunakan jaringan dari tubuh kita sendiri, kita namakan istilahnya flap ya. Flap jaringan itu bisa terdiri dari kulit atau lemak dengan nombor perdarahannya. Atau dengan alat dari luar seperti implant contohnya. Kita tahu implant itu bisa dipakai untuk misalnya breast augmentation. Nah saat ini dipakai untuk rekonstruksi payudara juga. Nah kedua tipe itu tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Yang bisa saya sampaikan nanti padanya. Jadi ada dua opsi tersebut yang bisa kita tawarkan pada pasien. Sesuai dengan kondisinya. Baik, baik. Kita tangan sebentar dokter ya. Ini karena semakin menarik. Nanti kita akan bahas mungkin ada yang belum tahu juga mastectomy seperti apa. Bentuknya seperti apa sih. Kemudian nantinya yang rekonstruksinya bisa dilakukan seperti apa. Nanti kita akan bahas. Tapi kita jadah sebentar. Jangan kemana-mana. Bincang sehat segera kembali. Kembali lagi di Bincang Sehat Saudara. Saya masih ditemani dokter Sonar Soni Panigoro. Selaku chairman dari ETWCC Eka Hospital Group. Dan juga dokter Muhammad Rahadian Ramadan. Selaku konsultan bedah mikrorekonstruksi dan onkoplasti dari Eka Hospital BSD. Baik dokter. Tadi kita sudah bicara banyak mengenai treatment yang bisa dilakukan apabila seseorang terkena kanker payudara. Salah satunya yang bisa menjaga quality of life-nya itu dari rekonstruksi payudara begitu. Saya kembali dulu ke dokter Sonar. Ketika terdiagnosis kemudian treatment yang akan dilakukan seorang breast surgeon itu kemudian apa saja dokter? Nah jadi tadi sehubungan dengan pertanyaan apakah perlu direkonstruksi atau tidak. Nah jadi itu sangat tergantung sebetulnya dari proporsi besar kanker dan ukuran payudaranya. Jadi kalau misalkan ukuran tumor yang masih sangat kecil dengan ukuran payudara yang sedemikian cukup sebenarnya tidak perlu rekonstruksi. Karena umumnya jaringan payudara tertentu umumnya sampai maksimal 20%-20% itu karena yang batas itu mungkin tidak perlu. Karena tidak akan mengganggu bentuk. Tapi kalau sudah lebih besar dari itu mungkin kita akan memerlukan rekonstruksi. Nah jadi kalau kita lihat misalkan di sini jadi pertama ada yang betul-betul kita sebut hanya melakukan pengangkatan sebagian. Jadi masih utuh payudaranya tidak diambil. Itu namanya breast conserving surgery. Tapi ada yang kita sebut misalkan total atau simple mastectomy. Jadi seluruh jaringan payudaranya kita ambil tentunya itu perlu rekonstruksi. Ada juga yang skin sparing mastectomy. Jadi tidak semua kulitnya diambil. Jadi hanya isi dari kelinjar payudaranya yang diambil. Atau ada juga yang disebut bahkan nipple sparing mastectomy. Jadi seluruh jaringan payudaranya diambil tapi mempertahankan puting atau nipple payudaranya itu. Nah jadi umumnya untuk yang ketiga ini butuh rekonstruksi. Karena ini betul-betul akan membuat kecacatan pada payudaranya. Tadi yang disebutkan tentunya itu akan mengganggu kualitas hidup dari pasiennya. Oke baik. Seperti kita mungkin saudara di rumah pernah mendengar kalau terapi kanker begitu kan ada yang diradiasi juga. Begitu ada kemoterapi. Kalau ada radiasi yang dilakukan apakah ada hasilnya nanti ada pengaruhnya terhadap rekonstruksinya? Nah tadi yang disampaikan oleh dokter yang sebelumnya jadi ada untung ruginya. Jadi kalau menggunakan bahan-bahan dari tubuh kita sendiri umumnya tidak ada halangan untuk dilakukan radiasi. Tapi kalau misalkan menggunakan tadi implant atau protesi di luar nah itu harus diperhatikan. Karena itu bisa terjadi tentunya komplikasi atau mengganggu kemungkinan kualitas dari implant yang ditanamkan. Jadi betul-betul harus dihitung dulu lah. Apakah ini memang bisa memakai implant tersebut atau tidak akan diradiasi. Baik-baik. Jadi bagaimana keputusannya ini kasus per kasus orang per orang itu betul-betul sangat bervariasi ya dokter ya. Jadi contoh misalkan kalau kita lakukan mastectomy jadi pengangkatan seluruh payudara umumnya tidak perlu dilakukan radiasi. Umumnya kecuali kalau misalkan ada pembesaran kelinjar getah bening. Nah itu mungkin harus ditambah radiasi. Tapi kalau misalkan tadi hanya mastectomy dan juga kelinjar getah negatif tidak perlu diradiasi. Atau hanya tadi yang saya sampaikan yang breast conserving surgery. Jadi hanya mengambil sebagian dari kelinjar payudara itu harus ditambahkan radiasi. Tapi untungnya kalau yang breast conserving surgery tentunya tidak perlu memerlukan rekonstruksi. Oke baik. Saya ke dokterian ya. Berarti kalau begitu tadi kan harus ada dialog yang harus dilakukan. Harus ada tawar-menawar begitu ya antara keinginan pasien dan juga apa yang mungkin bisa dilakukan oleh dokter. Kapan waktu yang tepat untuk kita bicara tadi mengenai rekonstruksi payudara? Baik. Jadi sekali lagi mungkin saya perlu sampaikan bahwa ini adalah teamwork ya. Jadi surgical oncologist, dokter sonar, kemudian ada plastik surgeon untuk rekonstruksinya. Ini adalah sebuah teamwork. Tentunya dimulai dari dokter sonar yang mengetahui diagnosisnya. Kemudian mungkin diberikan sedikit hint ya apa ini rekonstruksi yang bisa dilakukan. Kemudian baru bertemu dengan plastik surgeonnya sebelum operasi tentunya untuk memberi cara opsi rekonstruksinya. Nah opsi rekonstruksi itu macam-macam ya bisa diambil dari tubuh kita. Misalnya bisa ambil dari perut, dari paha bagian dalam, dari bokong bagian atas, ataupun dari punggung bagian bawah. Itu adalah biasanya jaringan-jaringan di tubuh yang mempunyai kelebihan kulit ataupun lemak. Kita bisa pindahkan untuk mengganti payudara yang baru. Kira-kira seperti itu. Jadi paling tepat sebenarnya sebelum jawaban operasi. Oke, baik. Jadi ada berbagai pilihan sekarang yang sudah bisa dilakukan ya begitu ya. Teknologinya berkembang terus nggak sih dok untuk rekonstruksi payudara ini? Teknologi, saya bilang teknologi berarti keilmuan ya. Ya, ilmuannya tentu berkembang sekali. Dulu 1982 kita ambil perut, kulit lemak bersama dengan ototnya. Namun 10 tahun kemudian ada perkembangan namanya bedah mikrorekonstruksi. Otot perutnya ditinggal, tidak perlu diambil. Kita bisa memisahkan pembuluh darahnya dengan mempertahankan otot perut. Sehingga misalnya pasien masih muda ingin hamil lagi dan juga mengurangi resiko seperti hernia atau penonjolan bulging dari perut akibat ototnya diambil. Kira-kira seperti itu. Baik-baik. Mungkin saya mau kembali ke dokter Sonar dulu ya. Pemirsa di rumah mungkin saudara ada yang pernah mendengar istilah mastektomi, ada juga lumpektomi begitu. Dokternya boleh dijelaskan sedikit supaya saudara di rumah bisa ada bayangan lebih jelas begitu? Ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau istilah pengangkatan pada payudara itu tergantung dari jumlah kelinjar payudara yang diambil. Jadi kalau tadi yang dikatakan mastektomi, itu artinya seluruh jaringan payudaranya diambil. Nah, tapi mastektomi ini ada beberapa jenis tadi saya sampaikan. Jadi ada yang total, jadi total itu seluruh jaringan payudara dan juga puting dan kulitnya diambil. Itu namanya total atau simple mastektomi. Baik. Sedangkan kalau yang disebut skin sparing, itu kalau mastektominya itu mempertahankan kulit tapi mengambil putingnya. Baik. Ada lagi yang disebut niple sparing. Jadi kalau niple sparing itu mempertahankan putingnya tapi tetap kelinjar payudaranya sekesualnya diambil. Sedangkan kalau yang di lampektomi, itu hanya kita mengambil tumor dan sedikit jaringan payudara di sekitar. Lampnya yang dia. Lampnya betul tumornya saja. Baik, baik. Sudah menjadi jelas kemudian, saya kembali ke dokterian kemudian. Berarti kan kalau diambil semuanya begitu, wanita tadi ada yang bilang tidak merasa menjadi wanita seutuhnya begitu ya dokternya. Ada istilahnya seperti itu kemudian. Rekonstruksi yang bisa dilakukan bentuk implan begitu ya. Itu seperti apa kemudian dokter? Saya sampaikan tadi ada implan dan dari jaringan tubuh sendiri. Untuk implan ini kan kita bicara seperti yang tersampaikan tadi adalah protesa. Protesa itu adalah benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Tentunya dari tubuh manusia tersendiri akan ada reaksi ya. Reaksi untuk kalau ada benda asing tentunya akan sedikit menolak seperti itu. Nah tapi ini menjadi sebuah opsi yang baik. Karena apa? Karena implan zaman sekarang teknologinya semakin canggih, dia semakin halus, semakin diterima oleh tubuh. Dan juga komplikasinya semakin berkurang dibandingkan dengan 30-40 tahun yang lalu. Nah untuk implan ini sendiri tentunya keuntungannya salah satunya adalah operasi lebih cepat. Kalau dengan jaringan tubuh sendiri tentunya karena tingkat kesulitan lebih tinggi operasi bisa 6 jam. Di tangan yang berpengalaman 4 jam. Namun kalau implan ini sangat cepat di bawah 2 jam. Jadi benar-benar langsung dimasukkan, diukur, kemudian ditutup seperti itu. Itu salah satu keuntungan operasi implan. Baik, baik. Jadi memang ada pilihan, ada juga yang harus disesuaikan. Tadi karena kasus-kasus orang per orang ini kemudian berbeda. Betul. Baik, kita harus jika sebentar kemudian nih dokter dan juga dokter Ian. Nanti kita bicara lagi bagaimana kelebihan dan kekurangan yang lainnya. Tadi sempat dibahas mengenai dive-free flap. Mempertahankan otot jaringan perut. Nanti kita bahas ya dokter ya. Karena ini menarik sekali. Ada jangan kemana-mana. Saya masih akan ngobrol dengan dokter Sara dan juga dokter Ian. Jangan kemana-mana. Bincang sehat segera kembali. Ada kembali di Bincang Sehat Pemirsa. Saat ini kami masih membahas mengenai rekonstruksi payudara. Ada dokter Sonar dan juga dokter Ian di sini. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Dokter Sonar tadi sempat dibahas mengenai tindakan mastektomi ini kemudian yang bisa mungkin terjadi apabila seseorang terkena kanker payudara. Bisa juga tadi lampektomi hanya diambil jaringannya kemudian. Apakah ada resiko dan hal-hal yang bisa dihadapi pasien? Dan pasnya dilakukan mastektomi dokter? Ya, tentunya ada. Ya jelas satu kecacatan. Itu yang paling utama kalau kita melakukan mastektomi. Yang kedua risiko dari operasinya sendiri. Yaitu ada risiko operasi umum tapi khusus untuk operasi pada kanker payudara yang kita harus perhatikan adalah kemungkinan terjadinya pemengkakan pada tangan. Karena kita mengambil namanya kelenjar getah bening. Sehingga untuk mencegah itu semua kita harus mendeteksi sedini mungkin. Karena kalau kita melakukan atau menemukan kanker itu pada stadium awal, satu tadi tidak perlu kita melakukan mastektomi. Kita cukup lampektomi termasuk ke kelenjar getah bening. Jadi kalau kita pada stadium dini mungkin juga kita tidak perlu mengambil kelenjar getah bening. Jadi selain tadi kita menghindari mastektomi, juga menghindari komplikasi. Yang paling ditaklukan yaitu pemengkakan pada tangan. Jadi sekali lagi pesannya tentunya deteksilah sedini mungkin. Dengan cara apa ya harus kontrol secara teratur ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan payudara ini. Baik, baik. Perlu diingat ya karena kanker payudara ini bukan hanya pada wanita, pada pria juga terjadi ya. Dokter ya jadi harus deteksi dini sedini mungkin sehingga apabila ada terjadi yang khawatirkan bisa langsung dilakukan treatment secepatnya. Begitu ya dokter ya. Nah apakah ada kekurangan dan kelebihan jika pasien menginginkan rekonstruksi payudara ini dokter dibandingkan dengan go flat saja kemudian? Ya tentunya tadi. Nomor satu dari apa ya mindset atau dari pandangan wanita itu sendiri. Tadi yang disampaikan dokterian soal kualitas hidup. Ya jadi tentunya itu akan berpengaruh lah sedikit banyak gitu. Walaupun kalau kita tanya pada orang Indonesia memang masih sebagian besar biarlah kita flat gini juga gak apa-apa toh saya pakai baju gitu kan. Tetapi bukan soal tidak terlihatnya. Kan maaf payudara itu sudah dibuat satu alat namanya BH. Breast holder. Itu untuk memegang payudara. Nah jadi kalau misalkan satu gak ada, nah itu. Walaupun disumpel pakai apapun juga dia beratnya tidak seimbang. Jadi pasti akan terganggu. Jadi sedikit banyak. Itu yang menurut saya apa ya. Yang paling minimal bisa kita, saya tidak merasakan maaf tapi ada beberapa pasien yang mengeluh dengan tidak adanya payudara itu akan mengganggu pemakaian BH-nya. Baik. Karena tadi operasi mastectominya ini tidak melulu di kedua payudara begitu ya. Bisa di salah satu saja. Tadi kan kalau timpang begitu sehingga harus dilakukan. Bagian besar sama sebelah biasanya kan. Ada memang kedua-duanya. Baik, baik. Sehingga harus diseimbangkan tadi salah satunya dengan operasi rekonstruksi payudara. Baik, kita bahas mengenai tindakannya kemudian yang dilakukan ya dokterian ya. Bisa dijelaskan keuntungan rekonstruksi dengan flap ini dan apa saja urutan-urutan langkahnya. Baik, terima kasih Mbak. Tadi sudah saya sampaikan tentang implant. Sekarang kita bicara tentang rekonstruksi dengan jaringan tubuh sendiri. Kelebihannya tentunya jaringan tersebut akan bersifat lebih natural, lebih lembut, hangat, selayaknya jaringan tubuh kita sendiri. Karena kita memindahkan jaringan tersebut yang terjadi dari kulit dan lemak, misalnya dari perut, dengan perdarahannya. Sehingga dia hidup di tempat baru dengan natural, lembut, dan feel-nya. Karena kadang-kadang dengan breast reconstructive surgeon yang sangat berpengalaman, sulit membedakan antara yang sudah dioperasi maupun belum seperti itu. Jadi bisa sampai tahap seperti itu, hampir sama. Tentunya kalau sama kita tidak bisa menyayangi ciptaan Tuhan ya, tapi hampir mendekati normal bisa dicapai. Jadi keuntungannya seperti itu. Namun kurigian tentunya operasinya membutuhkan pelatihan khusus, karena ini adalah operasi pembinaan jaringan yang disediakan. Jadi kadang-kadang diperlukan juga teknik penyambungan anastomo sepengdu darah di tempat barunya, sehingga dia hidup dengan teknik bedah mikro. Itu perlu pelatihan tambahan tentunya. Kira-kira seperti itu. Baik, baik. Ini di layar bisa disaksikan yang ada yang deep dan juga sip ini kemudian. Ini apa bedanya sih dokter? Baik, ini yang ingin saya sampaikan ini adalah GF free flap, deep inferior epigastric perforator free flap. Kita lihat di sana, pada umumnya kita mengenal operasi namanya TRAM flap, itu mengambil ototnya dan kulit dan lemak. Namun ini perkembangan terakhir yang bukan terbaru sih memang. Sekitar 30 tahun terakhir, tahun 1990, salah satu surgeon di Amerika menemukan teknik untuk memisahkan pembuluh darahnya tanpa membawa otot perutnya. Tapi tentunya setelah diangkat, dipisahkan pembuluh darahnya, ketika dipindahkan ke tempat baru, yaitu di area payudara yang sudah diambil, kita perlu melakukan penyambungan, penyambungannya dengan teknik bedah mikro, dengan mikroskop. Nah ini adalah yang saya bilang tadi, perlu kalian tambahan atau pelatihan tambahan. Tidak seluruh reconstructive surgeon memberikan opsi ini, jadi kemayakan. Jadi disambung dengan pembuluh darah di dada, sehingga dia hidup di tempat baru sebagai jaringan yang baru, seperti itu. Kira-kira morbiditasnya atau kerugiannya lebih sedikit, memang operasi lebih sulit, lebih lama, tapi di sisi pasien dia sembuh lebih cepat, kemudian dia juga lebih nyaman, tidak misalnya beliau ingin hamil lagi, bisa karena otot perutnya masih ada. Dan tidak ada hambatan untuk radiasi? Oh iya dok, dan juga dibandingkan dengan implant ya dokter Sanar, misalnya implant kan kadang-kadang komplikasi lebih tinggi, 30%, kalau dengan flap lebih sedikit 10%, dan bisa lebih cepat mulai radiasi, seperti yang dokter Sanar sampaikan. Baik, jadi ini pilihan-pilihan yang bisa didiskusikan, nantinya apapun pilihannya nanti bisa disesuaikan dengan dokter dan juga kebutuhan pasien tadi. Iya, baik dokter. Kemudian yang sering dipertanyakan mungkin bagi saudara di rumah, apabila ada rekonstruksi payudara tadi selain bentuknya, estetiknya, dari sensasinya ini ada perubahan juga nggak dok? Baik, ini salah satu yang terbaru ya, terbaru dalam artinya 5 tahun terakhir. Jadi selain kita mengambil lembul darah, menyambungkan lembul darahnya sehingga dihidup, kita bisa menyambungkan juga sarafnya, dengan teknik bedah mikros sama dengan mikroskop, sehingga sensasinya bisa kita pertahankan. Tapi tentunya ini, mohon maaf, bukan aerogenic sensation dan nipple, tapi sensasi secara umum ya, sensasi sentuh. Kalau perlu kita ketahui, kalau tanpa disambung saraf, mungkin dia baal gitu, tidak ada rasa. Tapi kalau disambung saraf, dengan teknologi yang cukup berkembang 5 tahun terakhir ini di Amerika sana, bisa dikembalikan sensasinya, atau sensorik dari nerfnya. Baik, baik. Bisa kemudian tadi dari bentuk, dari estetik, dan dari saraf sekarang dengan kemajuan keilmuan tadi, teknologinya. Semoga bisa dicapai sehingga tidak perlu takut kemudian atau langsung turun percaya diri ketika harus menghadapi rekonstruksi payudara. Terakhir dokter, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada saudara di rumah terkait dengan rekonstruksi payudara ini. Ya, jadi sekali lagi tadi, bahwa tidak semua bedah kanker payudara itu memerlukan rekonstruksi. Tapi syaratnya satu, kita harus temukan pada stadium yang sedini mungkin, sehingga kita hanya perlu melakukan lampektomis saja. Baik, dokter yang ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Ya, jadi sama dengan dokter Sonar, kita perlu melakukan early detection ya, itu sangat penting sekali. Karena tidak perlu menjadi rangkaian treatment yang panjang ketika diketahui tumor yang masih kecil, langsung diangkat. Tidak menghadapi konstruksi, menghadapi radiasi dan lain sebagainya. Itu lebih baik, paling baik untuk pasien. Baik, terima kasih dokter Sonar dan juga dokter Riannya hari ini informasinya. Sebagai informasi juga bagi saudara di rumah, ada Cancer Center kemudian ya, dokter di Eko Hospital saat ini yang juga sedang dalam masa pembangunan, sedang persiapan. Semoga betul-betul tadi bisa membantu bagi masyarakat mungkin yang tadi mengalami masalah kanker, bisa mendapatkan dokter yang terbaik, perawatan yang terbaik pada akhirnya ya. Nah, baik. Saudara, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Bicang Set hari ini. Semoga informasi tadi betul-betul menjadi informasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk terus melakukan protokol kesehatan di manapun Anda berada. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.